Telapak setan jilid 5. Di kolong langit masih ada suratan apalagi yang jauh lebih menyedihkan daripada kematian dirinya sendiri. Pada waktu itulah, tiba-tiba ia mendengar pria bertato sembilan naga sedang berteriak keras. Eeei bukankah hengkasi perempuan berkerudung telah membantu dirinya? Mengapa sekarang malahan bertengkar dengan dirinya gak inling merasa hatinya agak bergerak setelah mendengar perkataan itu, buru-buru ia menyekair mata yang membasai wajahnya, lalu putar badan dan menghampiri Tianhang Pangcu serta perempuan berkerudung merah itu. Terdengar gadis baja merah itu sedang berkata dengan suara yang amat dingin. Anak murid perkumpulanmu seringkali melewati batas wilayah dan mencelakai jiwa anak murid kami, sekarang malah hengkau menuduh diriku, HMM, aku benar-benar tak bisa mengerti bagaimana caranya hengkah sebagai seorang ketua mendidik serta menguasai anak buah, Tianhang Pangcu segera tertawa dingin. Apakah hengkau memaksa aku untuk mengambil beberapa contoh yang bisa dijadikan sebagai bukti serunya? Tentu saja aku harus mencari bukti yang nyata ee, eeha nanti dulu, jangan ribut dulu selah gak inling berusaha melerai. Kemungkinan besar di antara kalian memang sudah terjadi suatu kesalahpahaman, gadis berkerudung merah itu sama sekali tidak melirik ke arah gak inling barang sekejap pun, hardiknya dingin. Siapa engkau? Berani benar banyak ngebacot di tempat ini pria bertato sembilan naga amat menghormati gak inling. Ketika didengarnya gadis berkerudung merah itu bicara kasar dan kurang ajar terhadap pemuda itu, sepasang matanya kontan melotot besar, sambil mencekal toya besinya dia siap menerjang maju ke depan. Dengan cepat gelak inling menarik tangannya, ia menjawab dengan nada hambar, aku sih cuma seorang manusia tak bernama dalam dunia persilatan, seorang gelandangan yang tak punya tempat tinggal, ihm, tapi menurut penilaian ku, semestinya engkau adalah anak murid dari perkumpulan Tian Hang Pang. Tanda petik. Tian Hang Pang Chu tertawa dingin. Dalam perkumpulan kami tidak terdapat seorang manusia macam dia, sahutnya. Mendengar ucapan itu gadis berkerudung merah jadi tertegun, kemudian tertawa sinis. Huu Engka sebagai anak murid perkumpulan Tian Hang Pang, tapi orang lain tidak mengakui dirimu sebagai anak buahnya, belum pernah ku jumpai manusia yang tak tahu malu seperti dirimu itu, ucapan ini tajam dan sinisnya bukan kepalang, siapapun tak akan tahan mendengar sindiran seperti ini. Pria bertato sembilan naga tak dapat menahan diri lagi, sambil meraung keras, gembornya. Kau ini macam apa? Maknya, dianggapnya kepandayan silat yang kau miliki jauh lebih lihai daripada dirinya saudara, harap tutup mulut cegah Gak Inling dengan cepat, sorot matanya segera dialihkan ke arah gadis baju merah itu, kemudian menambahkan lebih jauh. Mungkin saja aku adalah seorang manusia yang paling tak tahu malu di kolong langit, tapi setiap patah kata yang ku ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya. Pangcu maupun lengcu sama-sama merupakan dua kekuatan besar di dalam dunia penilaian, asal kalian berdua dapat bergan dengan tangan dan bekerja sama, rasanya tidak terlalu sukar untuk menyelidiki duduk. Perkara yang sebenarnya, sekarang aku mempunyai 100% keyakinan yang bisa membuktikan bahwa anak buah kalian berdua bukanlah mati di pihak kalian sendiri, cuma sayang buktinya kurang cukup hingga sukar untuk membuat kalian percaya, Tapi aku tetap berharap agar kalian berdua suka menyelidiki masalah ini secara bijaksana dan otak dingin, gadis berkerudung merah itu mendengus dingin. Hektometer siapakah namamu? Cepat katakan. Hawa gusar terlintas di wajah Gak Inling, akan tetapi ia tetap bersabar diri. Aku bernama Gak Inling jawabnya. Oh oh oh, jadi engkau yang bernama Gak Inling seru gadis berkerudung merah itu dengan wajah tertegun. Sorot matanya tanpa terasa menyapu wajah pemuda itu tajam-tajam, kembali pikirnya, hai, tampan juga wajahnya, lengcu, bukankah engkau sedang mencari diriku ujar pemuda itu lagi dengan suara hambar. Hektometer, rupanya engkau sedikit tahu diri, sambil berkata gadis itu alihkan sorot matanya ke arah lain lengcu, kalau engkau hendak membinasakan diriku, maka alangkah baiknya kalau mengijankan aku untuk menerjang masuk ke dalam lembah toan huakok ini dan mati di dalam gua. Gadis berkerudung merah itu tertawa dingin hektometer, engkau tak usah banyak bicara, di bawah panjiku manusia semacam engkau tidak digunakan untuk melakukan pertarungan pertama, aku lihat lebih baik engkau bunuh diri saja di atas wajah Gak Inling terlintas napsu membunuh yang amat tebal. Jangan dikata wataknya memang tinggi hati dan sombong, sekalipun terbuat dari tanah liat pun mungkin akan terbakar juga oleh hawa amarah yang berkobar. Gak Inling tak pernah menyangka maksud baiknya untuk memikirkan keselamatan dunia persilatan ditukar dengan sindiran tajam yang begitu sinis sehingga membuat ia tak bisa menahan diri lagi. Dengan cepat gelap Inling putar badannya, lalu berkata dengan nada yang seram. Hektometer, tak kusangka lengcu Nirwana adalah seorang manusia yang bodoh dan tak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek tak sepantasnya kalau aku orang. Si Gak mempercayai berita dalam dunia persilatan dengan begitu saja, gadis berkerudung merah mengerutkan alisnya dan maju tiga langkah ke depan, hardiknya dengan ketus, kurang ajar, engkau berani menghina lengcu kami oho, jadi ef kau bukan lengcu itu sendiri seru Gak Inling tertegun. Lengcu kami bukan seorang manusia biasa, HMM manusia kurcaci macam engkau tidak nanti berhak untuk menjumpainya Gak Inling benar-benar sudah naik pitam, sorot matanya membara dan ia membentak dengan keras. Mungkin aku orang si Gak sudah mengalah terlalu lama terhadap dirimu sehingga kau anggap diriku di jari terhadapmu, aku tahu selama ini engkau mengalah terus karena engkau takut mati, selah gadis berkerudung merah itu sebelum seng pemuda sempat menyelesaikan kata-katanya. Ha ha ha, ha ha ha, meskipun aku Gak Inling bukan seorang enghiong hohon, tapi soal memati hidup sudah tak pernah kupikirkan lagi di dalam hatiku, kalau engkau memang berhasrat untuk membinasakan orang si Gak di tanganmu, ayo sekarang juga silahkan turun tangan bagus, bagus sekali seorang enghiong hohon memang tak boleh tunduk terhadap kaum wanita, teriak pria bertato sembilan naga di dalam hati kecilnya. I.H.M. Apakah engkau hendak melakukan pergulatan bagaikan binatang yang terjebak kembali perempuan berkerudung merah itu mengejek sambil tertawa dingin? Pada saat ini perasaan antipati sudah muncul dalam hati Gak Inling terhadap anak buah dari Y.A.U.T. Lengcu itu, ia merasa muak dan sebal, maka dengan ketus katanya, engkau tak usah sombong dan tekebur, belum tentu engkau mampu untuk mempertahankan diri sebanyak sepuluh jurus di ujung telapaku, apa jerit perempuan berkerudung merah. Perkataan ini memang tak masuk di akal dan sukar untuk bikin gadis itu untuk mempercayainya, sekalipun Tian Hang Pangcu yang berada di sisinya undam diam berpikir. Gak Inling, engkau terlalu congkak dan omong besar, dengan wajah yang mengerikan dan suara yang tenang. Gak Inling berkata kembali, aku bilang, tidak sampai sepuluh jurus aku orang si gak dapat memaksa dirimu untuk terkapar di atas tanah dan menemui ajalmu dalam lembah Toan Hun Ko ini. Perempuan berkerudung merah adalah seorang gadis yang sombong dan tinggi hati, dihina dan diejek oleh musuhnya dengan kata-kata yang begitu menghina apalagi berada di hadapan Tian Hang Pangcu. Tentu saja membuat hatinya jadi panas sekali, dengan mata melotot dan memancarkan sinar kebengisan ia membentak. Bangsat, kalau hanya bicara melulu tidak ada gunanya, lihat seranganku ini dengan jurus haunyo. Sui atau bebek kedingingan bermain di air, ia terjang tubuh si anak muda itu. Walaupun perempuan ini bukan lengcu nirwana. Tetapi dari tanda perintah yang dibawanya serta dikawal oleh empat orang gai yang cantik, bisa ditarik kesimpulan bahwa kedudukannya amat tinggi, dan dengan sendirinya ilmu silat yang dimilikinya lihai sekali. Setelah serangan dilancarkan, angin pukulan menderu-deru dan desiran tajam memanjang bagaikan biang lala, telapaknya berputar silih berganti sementara badannya bagaikan burung walet melayang kesana kemiri dengan gesitnya. Begitu lincah dan enteng, badannya sehingga menyilaukan mata. Melihat serangan musuh, ga inling merasakan hatinya tercekat, pikirnya di dalam hati. Di bawah panji-panji nirwana, rupanya tak ada manusia yang lemah. Tidak aneh kalau kata-katanya begitu sombong dan tak kabur ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya hanya dalam waktu singkat. Pemuda itu tidak berani bertindak gegabah, buru-buru dengan gerakan tukar jubah ganti posisi, dia loncat mudur sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Dalam anggapan perempuan berkerudung merah itu ga inling pasti tak akan berhasil lolos dari cengkeramannya, atau paling sedikit walaupun nyaris dapat melepaskan diri dari terjangan kilatnya, keadaan pemuda itu tentu gelagapan dan mengenaskan sekali. Siapa tahu dugaannya meleset sama sekali, bukan saja ga inling dapat melepaskan diri dari terjangan kilatnya bahkan semua gerakan dilakukan dengan enteng dan leluasa sekali, tanpa terasa lagi ia menjerit tertahan buru-buru jurus yang pertama dibuyarkan dan berganti dengan gerakan yang lain, baru saja sepasang kaki ga inling menempel permukaan tanah, ia telah menerjang kembali ke depan sambil secara beruntun melancarkan tujuh buah serangan berantai. Serangannya tajam dan ganas sekali, di mana angin pukulan dan bayangan jarinya ditujuk ke jalan darah kematian di sekujur badan lawannya. Di bawah serangan yang begitu gencar, ga inling dengan gerakan yang enteng dan lincah tetap menerobos lewat di antara sambaran-sambaran lawan, meskipun tubuhnya tidak sampai terkena tapi seakan-akan ia telah kehilangan daya untuk membalas. Empat orang akda yang baju merah yang menyaksikan jalannya pertempuran itu dari sisi kalangan, sama-sama berdiri dengan matah, terbelalak dan mulut melongot, di atas wajahnya jelas menampilkan rasa kesehan, simpatik, kaget dan tak tenang, rupanya tanpa sadar mereka sedang menguatirkan keselamatan pemuda tampan itu. Pria bertato sembilan naga paling gelisah dan cemas, di antara beberapa orang itu, terdengar ia bergumam seorang diri. Ayo, bocah tambah tenaga bagus, pukul terus, hajar saja dia sampai mampus keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, entah berapa banyak kekuatan tubuhnya yang terbuang oleh teriakan-teriakannya itu. Ketegangan dan marah bahaya mencekam seluruh kalangan membuat suasana jadi sesak, dalam waktu singkat pertarungan sudah berlangsung Sebanyak tujuh jurus, akan tetapi selama ini Gak Inling tidak pernah melancarkan serangan balasan gadis berkerudung merah I.T.N. segera melancarkan serangan yang kedelapan, sambil tertawa dingin ia berseru. Gak Inling, tahukah engkau ini jurus yang keberapa jurus kedelapan jawab Gak Inling sambil menghindar ke samping kanan dari gadis itu. Nona, kita toh tak pernah terikat oleh dendam sakit hati apapun juga, demi kesejahteraan dunia persilatan, aku. Tak usah banyak bicara lagi, bentak perempuan berkerudung merah. Kalau engkau tidak mati, aku tak akan berhenti menyerang cahaya membunuh memancar keluar dari balik mat cegak Inling. Dalam waktu yang amar singkat alisnya telah berkerud dan ia telah mengambil suatu keputusan yang menakutkan, baru saja perempuan itu menyelesaikan jurus yang kedelapan, siap melancarkan jurus yang kesembilan, tiba-tiba si anak muda itu membentak nyaring. Hektometer, rupanya kah sudah bosan hidup? Dan ingin mencari jalan kematian bagi diri sendiri cahaya merah memancar ke seluruh angkasa munculah bayangan telapak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh tubuh perempuan berkerudung merah itu. Begitu menyaksikan cahaya merah memancar keempat penjuru, hati perempuan berkerudung merah itu tercekat oleh rasa ngeri, dengan kagetnya dia menjerit. Ah telapak maut laksana kilat tubuhnya melayang ke samping dengan menggunakan gerakan yang paling diandalkan oleh Yautilengcu yakni gerakan Sianculengen atau bida dari jalan di atas awan, ia loncat sejauh tiga ton bak dari tempat semula. Dalam perkiraan perempuan berkerudung merah itu, dengan gerakan tubuhnya yang begitu cepat dia pasti akan berhasil melepaskan diri dari lingkaran pengaruh cahaya merah yang dipancarkan dari telapak maut si anak muda itu, siapa tahu gerakan tubuh Gak Inling jauh lebih cepat daripada dirinya, belum sempat sepasang kaki perempuan berkerudung merah itu menyentuh tanah, tiba-tiba dari atas kepalanya sudah terdengar bentakan dari Gak Inling berkumandang datang. Engkau akan lari ke mana cahaya merah dengan kencangnya mengikuti datang dan tetap menekan di sekitar batok kepalanya. Mendengar bentakan itu perempuan berkerudung merah tadi semakin terkesiap dia tahu bahwa selembar jiwanya sudah tergenggam dalam cengkeraman malaikatel maut, pikirannya jadi kacau dan timbulah keinginan untuk mempertahankan hidupnya, membuat darah itu tanpa sadar melancarkan sebuah pukulan yang dasyat ke depan nampaklah sepasang, telapak Gak Inling yang berwarna merah dah sudah makin mendekati batok kepala perempuan berkerudung merah itu, dan rupanya sebentar lagi dia akan menemui ajalnya. Di saat yang amat kritis itulah tiba-tiba Tian Hang Pangcu membentak keras. Gak L. Inling, jangan lukai dirinya segulung angin pukulan yang kencang, bagaikan angin puyuh dengan cepat menerjang ke arah dada di anak muda itu. Sebenarnya Gak Inling memang tiada berhasrat mencelakai perempuan itu, maka selama delapan jurus yang pertama ia tak pernah melancarkan serangan balasan, kini setelah mendengar bentakan keras dari Tian Hang Pangcu, dengan cepat segenap tenaga pukulannya ditarik kembali dan ia meloncat ke arah samping. Belah am di tengah udara bergeletar ledakan keras, diikuti Gak Inling mendengus berat. Pertarungan seru yang sedang berlangsung pun segera berhenti, suasana dalam kalangan diliputi oleh kesunyian yang menyeramkan sinar metu semua orang segera ditujukan ke satu arah, yakni ditujukan ke arah Gak Inling yang terkapar di atas tanah, darah kental mengucur keluar dari mulutnya, wajah yang tampan kini berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, sehingga menakutkan sekali. Dengan sorot metu yang pudar ia menyapu sekejap seluruh orang yang hadir di dalam kalangan, dibalik biji matanya yang hambar dan tinggi hati sama sekali tidak nampak perasaan mencih, yang ada hanya kemurungan serta kesedihan yang membuat orang jadi bingung. Empat orang dayang baju merah dengan tangan yang gemetar berdiri menjublek di sisi kalangan, empat pasang metu dialihkan ke tubuh pemuda itu, mereka tak dapat menilai apakah Gak Inling seorang baik atau bukan, tetapi menurut perasaan mereka majikannya telah salah melukai seseorang yang tidak sepantasnya dilukai. Perempuan berkerudung merah itu sendiri mundur ke belakang dengan sorot metu memancarkan rasa penyesalan, tangannya yang diluruskan ke bawah tampak agak gemetar. Pria bertato sembilan naga sendiri melototkan sepasang matanya bulat-bulat, mulutnya terbuka lebar, perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini boleh dibilang memingungkan hatinya. Dia dengan Gak Inling walaupun baru bergaul selama satu hari, tapi setiap patah kata dan tingkah laku pemuda itu telah berkesan dalam hati kecilnya, bahkan menimbalkan rasa hormat dan sayang bagi dirinya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Tianhang Pangcu berteriak nyaring. Oh oh kau terluka tubuhnya dengan cepat berkelebat ke muka dan menubruk ke arah Gak Inling yang sedang merangkak bangun itu. Hei, kau mau apa bentak pria bertato sembilan naga dengan penuh kegusaran aku akan beradu jiwa dengan kalian, Toya besi dalam genggamannya diiringi desiran angin tajam segera disapu ke depan dengan jurus Heng Sao Chian Kim atau menyapu rata selaksa prajurit dari desiran tajam. Yang dihasilkan oleh angin pukulan itu dapat diketahui bahwa babatannya disertai tenaga yang amat besar. Tianhang Pangcu serta perempuan berkerudung merah jadi sangat terperanjat melihat datangnya serangan itu, buru-buru mereka loncat mundur beberapa tombak ke balakang dan gelagapan. Eee, engkau jangan salah paham teriak Tianhang Pangcu dengan suara tertahan. Aku tidak bermaksud untuk mencelakai jiwanya. Engkau jangan menaruh curiga. Sepasang mata pria bertato sembilan naga telah berubah jadi merah berapi, melihat serangannya gagal secara beruntun ia lancarkan tujuh buah serangan berantai, sambil menyerang teriaknya marah. Hektometer kalian menyebut diri sebagai dua pemimpin besar dalam dunia persilatan, mengembar gemburkan tujuan untuk mewujudkan kedamaian dan kebenaran bagi umat persilatan, tapi kalian sama sekali tak pantas dinilai dengan dirinya, kalian sama sekali tak bisa membedakan mana yang lurus dan mana yang bengkok. Kalian hanya pandai melakukan perbuatan menuruti emosi dan suara hati, jangan dilihat dia hanya seorang manusia kasar, setiap patah katanya ternyata amat menusup perasaan orang. Secara beruntun Tianhang Pangcu serta perempuan berkerudung merah harus menghindarkan diri kembali dari ancaman ketujuh buah serangan kilat itu, mereka gagal menembusi pertahanan bayangan Toya dari pria bertato sembilan naga, hal ini bukanlah dikarenakan ilmu silat pria kasar itu amat lihai dan melebih mereka berdua melainkan tindakan pria itu sendiri yang dekat membuat mereka jadi jari. Setiap jurus dan gerakannya dalam melancarkan serangannya, yang diutamakan adalah bagaimana caranya melukai lawan pertahanan terhadap dirinya sendiri boleh. Dibilang sama sekali terbuka, rupa-rupanya ia sudah tidak memperdulikan keselamatan pribadi. Pepatah kuno mengatakan, satu orang sudah dekat, maka selaksa orang tak mampu melawan kendatipun ilmu silat yang dimiliki kedua orang perempuan itu sangat tinggi, tetapi bila mereka tidak melukai pria bertato sembilan naga lebih dahulu, tak mungkin pertahanan bisa dijebolkan dalam waktu singkat. Dengan pandangan sedih Gak Inling menyaksikan jalannya pertarungan di tengah gelanggang gumamnya seorang diri. Heng Tai, engkau adalah satu-satunya sahabat yang kumiliki di dalam dunia persilatan, tapi beradu jiwa bagi diriku tindakan tersebut sama sekali tak ada harganya, sejenak kemudian dari dalam sakunya Gak Inling ambil keluar botol berwarna hijau tua ketika sorot matanya yang sayu memandang botol dalam genggamannya, tangan yang mencekal tak dinampak mulai gemetar keras. Dengan pandangan ngeri ia memandang botol persolen di tangannya, lalu berseru dengan penuh kepedihan setengah tahun-setengah tahun OOH. Terlalu pendek, terlalu pendek sekali YAA, tian hukuman yang kau timpakan pada keluarga Gak Kami terlalu berat, apakah engkau hendak paksa aku orang Shiga untuk menyaksikan manusia-manusia laknat itu hidup dengan sukaria di atas jagad tanpa berhasil kujamah dan kulenyapkan, air mata jatuh berlinang membasahi wajahnya yang pucat, dengan penuh kepedihan ia menggigit bibirnya sendiri. Hidup, belum tentu merupakan suatu kejadian yang paling baik, tapi hidup jauh lebih baik daripada mati, tapi ketika suatu kehidupan sudah dirasakan tiada artinya dan tiada harganya lagi, keadaan tersebut jauh lebih baik diakhiri dengan suatu kematian. Gak In Ling, walaupun tidak menginginkan suatu kehidupan yang penuh penderitaan, akan tetapi dia harus tetap hidup untuk menyelesaikan tugas penting yang menjadi berbannya, oleh sebab itu ia tak dapat mati dengan begitu saja. Perlahan-lahan Gak In Ling membuka penutup botol perselen itu dan mengambil keluas sebutir pil berwarna hijau tua, kemudian obat tadi dimasukkan ke dalam mulutnya. Tian Hang Pang Chu walaupun selama ini selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan maut dari pria bertato sembilan naga, namun pikirannya sama sekali tertuju ke arah pemuda itu. Apalah yang dilakukan Gak In Ling dapat dilihat olehnya dengan jelas, hampir saja jantungnya copot karena kaget, tak tertahan lagi ia berteriak nyaring. Gak In Ling, engkau tak boleh menelan obat itu, tak boleh, suaranya penuh perasaan sedih dan memohon, sementara air matu jatuh berlingang membasai wajahnya. Mendengar jeritan itu, perempuan berkerudung merah tadi pun melirik sekejap ke arah Gak In Ling, setelah melihat obat yang ditelan dia pun menjerit tertahan Nah, pil cui simuan pil cui simuan pria bertato sembilan naga panter peranjat, tanpa sadar jurus serangannya pun makin memgenor. Menggunakan kesempatan itulah perempuan berkerudung merah melancarkan serangan dengan jurus Tiam Saksengkim atau menutul batu jadi emas, ia totok jalan darah Cian Keng Hiat di atas bahu pria bertato sembilan naga itu. Sementara itu Tian Hang Pang Cu telah meloncat ke hadapan Gak In Ling. Rupanya takdir telah menentukan lain, menanti darah cantik baju putih itu berhasil tiba di hadapan Seng Pemuda, obat cui simuan tadi telah tertelan ke dalam perut Seng Pemuda yang keras kepala ini. Oh oh oh, mengapa kau hancurkan dirimu sendiri ke Lutian Hang Pang Cu? Dengan pandangan dingin Gak In Ling menyapu sekejap ke arahnya kemudian perlahan-lahan memejamkan matanya, ia sama sekali tidak menggubris ucapan gadis itu. Napas Gak In Ling yang memburu perlahan-lahan jadi tenang dan teratur kembali, wajahnya yang pucat kini pun sudah berubah jadi semu merah, dari luaran ia nampak sudah sembuh kembali, tapi dalam kenyataan kesegaran tersebut diperoleh seakan-akan seorang pemadat yang baru saja menghisap candu. Keheningan dan kesunyian mencekam seluruh kalangan, begitu sepi sehingga setiap orang dapat mendengar detak jantungnya sendiri, dalam keadaan begini Tian Hang Pang Cu serta perempuan berkerudung merah telah melupakan perselisihan mereka, seluruh pikiran dan perhatian mereka telah ditumpahkan ke tubuh Gak In Ling. Suasana yang sesakian mencekam seluruh jagad, membuat lembah Toan Hun Kok berubah jadi seperti sesunyi kuburan tanpa terasa waktu berlalu dengan cepatnya. Akhirnya Gak In Ling menghela napas panjang dan membuka matanya kembali, sosot matanya memancarkan kemurungan dan kepedihantian Hoak Pang Cu segera maju ke depan, Tegurnya, kau kau apakah kau dalam keadaan baik Gak In Ling loncat bangun dari atas tanah wajahnya yang tampan diliputi keketusan dan kehambaran, ia sapu sekejap wajah kedua orang darah itu kemudian berkata dengan dingin. Mungkin kalian berdua merasa kecewa bukan apa yang kami kecewakan tanya perempuan berkerudung merah tanpa berpikir panjang. Kecewa karena aku tidak mati apakah engkau mengira bahwa kami mengharapkan engkau lekas mati tanya Tian Hang Pang Cu dengan sedih. Semoga saja kalian tidak berharap begitu, asal sejak ini hari engkau takkan memusuhi umat persilatan di daratan Tionggoan lagi, persoalan yang sudah lewat tak akan kuungkap kembali, ujar perempuan berkerudung merah pula dengan suara yang lebih lembut. Setiap orang yang ku cari dan setiap orang yang hendak ku bunuh, tak akan tertolong oleh siapapun, seandainya ada orang yang berhasil menolong korban-korbanmu itu kecuali kalau dia mampu membinasakan aku orang si ga di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia, apakah engkau yakin bisa menangkan semua jago dalam dunia persilatan ujar Tian Hang Pang Cu dengan sedih? Suaranya lembut dan halus, seakan-akan seorang istri yang setia sedang menasehati suaminya. Ga In Ling menengadah memandang langit nan biru, lalu menghela nafas panjang. Mungkin ucapanmu itu tidak salah, sahutnya. Mendengar jawaban itu, satu ingatan berkelebat dalam menaktian Hang Pang Cu, ujarnya lagi dengan lembut. Asal orang yang kau cari benar-benar telah melakukan kejahatan lebih dahulu dan dosa-dosa mereka dapat. Dibuktikan, kendatipun engkau tidak menjatuhi hukuman terhadap mereka, umat persilatan, pasti akan membantu dirimu untuk melampiaskan dendam sakit hati ini, dari perkataan itu sudah jelas sekali menunjukkan bahwa gadis ini memperingatkan bahwa ia bersedia membantu usaha pemuda itu. Aku tidak mengharapkan orang lain menemui ajalnya karena persoalan dari aku orang sedat. Perkataanmu itu tak bisa ku terima, tukas Ga In Ling dengan cepat. Dari mana engkau bisa tahu kalau orang lain akan menemui ajalnya karena persoalanmu itu tanya perempuan berkerudung merah. Karena orang-orang yang hendak ku cari itu memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi, di antara mereka yang paling lemah pun memiliki ilmu silat yang seimbang dengan kepandaianku. Ucapan ini dengan cepat mengejutkan hati dua orang gadis itu. Mereka pernah menyaksikan sendiri sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki Ga In Ling. Seandainya apa yang dia ucapkan tidak salah maka kendatipun segenap kekuatan inti yang ada dalam dunia persilatan di Him pun menjadi satu belum tentu bisa membantu usaha pemuda itu. Setelah berpikir sebentar, Tian Hang Pangcu bertanya kembali. Bagaimana dengan mereka yang berilmu silat paling tinggi ilmu silat yang dimilikinya jauh di atas kepandaian yang kumiliki, kalau dicarikan perbandingannya maka bagaikan sinar rembulan dan cahaya kunang-kunang, tiba-tiba perempuan berkerudung merah itu teringat kembali akan lengcunya yang memiliki ilmu silat amat tinggi, dengan gelisah segera tanyanya. Siapakah mereka? Asal engkau sebutkan nama-namanya, mungkin saja ada orang yang mampu menangkan mereka tertegun hati Ga Ku In Ling setelah mendengar perkataan itu, ia sadar dirinya telah terlanjur bicara, air mukanya segera berubah hebat dan katanya dengan tawar. Semoga saja dalam setengah tahun kemudian kita jangan sampai bertemu lagi, sebab bila sampai terjadi pertarungan lagi maka belum tentu aku akan mengalah seperti apa yang kulakukan pada saat ini, habis berkata ia segera berjalan menuju ke arah mulut gua di mana hiat moong melenyapkan diri. Perubahan sikap yang diperlihatkan Ga In Ling ini sangat mencengangkan hati dua orang darah tersebut, dalam hati kecilnya perempuan berkerudung merah segera berpikir, Kenapa sih tabiat orang ini begitu aneh baru saja baik tiba-tiba jadi ketus, sungguh membingungkan, dalam pada itu Tian Hang Pang Cu telah menghadang jalan pergi si anak muda itu, tegurnya, apakah engkau hendak masuk ke dalam apakah Pang Cu kembali akan menghalangi jalan pergiku dengan pandangan sedih Tian Hang Pang Cu menyapu sekejap wajah pemuda itu, kemudian menjawab, Lembah Tuan Hun Kok bisa bertahan selama puluhan tahun dalam dunia persilatan, tanpa seorang pun mampu membasmi mereka dari muka bumi, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan yang mereka miliki bukan hanya terbatas pada hiat moong seorang, kepergianmu seorang diri apakah tidak merasa bahwa kekuatan yang kau miliki terlalu lemah Aku rasa persoalan ini merupakan masalah pribadiku sendiri, aku minta engkau tak usah mencampuinya, jawab, Gap Inling ketus, air muka Tian Hang Pang Cu berubah hebat, kau, kau benar-benar kejam, engkau tak dapat menyelami perasaan orang lain, teriaknya, dengan cepat Gap Inling alihkan sorot matanya ke arah lain, kemudian menjawab, Jika engkau berdua dapat menyelami perasaan orang, aku hanya berharap agar kalian dapat memikirkan keselamatan serta keamanan bagi umat manusia yang ada di kolong langit, habis berkata ia berjalan lewat di sisi tubuh Tian Hang Pang Cu dan buru-buru masuk ke dalam gua Tian Hang Pang Cu menghela napas dih, setelah termenung sebentar sambil menggigip bibir tiba-tiba ia berpaling ke arah perempuan berkerudung merah itu dan berkata, seorang tamu tak akan merepotkan dua orang tuan rumah, harap engkau utusan timur suka menyampaikan kepada lengcu kalian, bahwa mulai saat ini seluruh keamanan dunia persilatanku serahkan pada dia seorang untuk mengendalikannya, selesai berkata dengan langkah cepat ia menyusul ke dalam gua di mana bayangan tubuh Gap Inling lenyapkan diri, dengan wajah kaget dan tertegun perempuan berkerudung merah itu berdiri menjublek di tempai semula, pikirnya, ucapan itu kenapa harus aku yang sampaikan satu ingatan berkelebat dalam benaknya, sambil menuding ke arah pria bertato sembilan naga pesannya kepada keempat orang dayang itu, setelah mebebaskan jalan darah orang itu kalian segera pulang ke gunung dan lapor kepada lengcu, katakanlah andai kata di dalam tiga hari aku utusan timur belum kembali. Juga, itu berarti sejak detik ini utusan timur sudah tak dapat melayani lengcu lagi, selesai berkata ia segera lari masuk ke dalam gua itu pula. Hati perempuan memang sukar dirabah. Sementara itu, setelah Gap Inling masuk ke dalam gua, ia merasa ruang dalam gua tadi luas sekali, dindingnya terbuat dari batu dan licin bagaikan cermin, jelas tempat itu bukan gua alam tapi dibuat oleh tenaga manusia. Setelah berbelak-belok beberapa kali dan kurang lebih sudah mencapai 3-40 tombak dalamnya, Gap Inling masih belum berhasil menemukan suatu ruangan, hal ini membuat hatinya amat terkejut. Pada saat itulah mendadak dari dalam gua berkumandang datang suara pembicaraan manusia, terdengar seseorang yang bersuara serak sedang berkata, Menurut Cahaya Seng Surya seharusnya harusnya sekarang sudah mendekati tengah hari, kenapa belum nampak ada yang mengirim nasi? Apakah mereka hendak siksa kita sampai mati karena kelaparan? Sekalipun mereka benar-benar akan menyiksa kita sampai mati kelaparan, Apa yang dapat kau katakan sambung seorang yang lain dengan nada dingin? HMM mereka berani kenapa tidak berani? Meskipun dahulu engkau Tok Seng Nabi bisa Kongsun Ksu pernah menggemparkan dunia persilatan, namun pada saat ini kau masih berada dalam genggamannya, sekalipun bocah yang berumur 3 tahun pun takkan juri terhadap dirimu. Rupanya orang yang pertama tadi dibikin gusar oleh ucapan tersebut, terdengar ia meraung dengan gusar. Leng Nipo Ocu, apakah engkau ingin merasakan kelihayanku? Hektometer, engkau kira aku di juri terhadap dirimu? Jawab Leng Nipo Ocu sambil mendengus dingin tiba-tiba suara yang lain. Berkumandang, menengai percocokan itu. Omi Tohut selama banyak tahun si Ksu berdua bukan hanya berkelahi satu kali saja, tapi menang kalah, selalu tak bisa ditentukan, apa sih gunanya membuang tenaga lagi dengan percuma. Rupanya si Nabi Racun Kongsun Ksu adalah seorang manusia yang tidak pakai aturan, dengan cepat dia menyambung kembali. Benar, benar, Buda Antik, selama banyak tahun aku belum pernah bergebrak melawan dirimu. Mari, mari kita aduh kepandayan, coba lihat siapa yang lebih unggul di antara kita, aku menyadari bahwa kepandayan ku masih belum mampu menangkan diri si Ksu, jawab orang yang disebut Buda Antik itu EI, kamu tak usah khawatir, aku akan tetap menggunakan peraturan lama, tak akan aku gunakan jurus racun, semuanya pakai jurus murni, seru Nabi Racun lagi. Ketika Gak Inling mendengar bahwa di dalam gua itu terdapat juga si Buda Antik yang paling dibenci, darah panas seketika bergelora dalam merongga dadanya, dengan langkah yang lebih cepat lagi dia mendekati ke arah berasalnya suara tadi. Tiga buah tikungan kembali sudah dilewati akhirnya setelah berjalan beberapa saat lamanya Sampailah pemuda itu di suatu tempat yang terbuka, sebuah ruang batu seluas 20 tombak lebih muncul di depan mata, pada sisi kanan ruang batu itu terdapat sebuah lorong yang entah menghubungkan. Tempat itu dengan mana, sedang suara pembicaraan dia bergema tadi berasal dari dalam sebuah dinding batu berwarna putih yang ada di sebelah kanan Gak Inling sama sekali tidak keragu-ragu, dengan langkah yang cepat dia berjalan menuju ke samping kiri. Tiba-tiba, Gak Inling, apakah kau sudah bosan hidup dan kepingin cari kematian buat diri sendiri? Suara teguran seseorang berkumandang memecahkan kesunyian apa yang dipikir dan diperhatikan. Gak Inling pada saat ini adalah menemukan persembunyiannya Buddha Antik, ketika secara tiba-tiba namanya disebut orang hatinya jadi amat terperanjat. Dengan cepat dia putar badan sambil silangkan telapraknya di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ketika sorot matanya dialihkan ke arah mana berasalnya suara tadi, terlihatlah Tianhang Pangcu serta perempuan berkerudung merah telah berdiri berjejer kurang lebih lima depa di hadapannya. Gak Inling segera tertawa dingin dan menegur. Kedatangan kalian berdua apakah dikarenakan aku orang shiga sedikit pun tidak salah jawab Tianhang Pangcu sambil mengangguk. Apakah di antara kita bertiga harus diputuskan lebih dahulu siapa yang berhak melanjutkan hidup dan siapa yang pantas menemui ajalnya seru pemuda itu lagi sambil tertawa dingin. Apakah maksudmu, selain percepcokan dan perkelahian, di antara kita sudah tiada urusan lain lagi bantah Tianhang Pangcu dengan wajah yang sedih. Sambil bicara dari pancaran matanya terlintaslah rasa murung dan kesal. Gak Inling bukan seorang tolol ataupun bodoh, sudah tentu ia dapat menangkap arti dari perkataan itu, tetapi berada dalam keadaan seperti ini ia tetap berlagak pilon seolah-olah sama sekali tidak paham dengan maksud perkataan itu. Dengan cepat pokok pembicaraan dialihkan ke masalah lain, ujarnya dengan hambar. Kalau memang kedatangan kalian berdua bukanlah mencari aku orang si gak guna bertarung, aku harap kamu berdua segera tinggalkan tempat ini. Masa depan dunia persilatan tergantung di atas bahu kalian berdua, menempuh bahaya karena urusan yang begini sepele sama sekali tak ada harganya bagi kalian berdua. Selesai berkata tanpa menantikan jawaban lagi ia segera berjalan menuju ke dinding batu sebelah kiri. Engkau hendak menjebolkan dinding batu itu seru perempuan berkerudung merah tanpa terasa. Sedikit pun tidak salah tahukah engkau siapa saja yang terkurung di dalam ruangan gua batu itu. Gak In Ling menghentikan langkahnya kemudian menjawab, Nabi Racun Kongsun Tu, Leng In Po O Chu dan Buda Antik, ketika mengucapkan nama Buda Antik, suaranya sengaja diperkeras dan diperberat. Pernahkah engkau mendengar kata-kata yang berbunyi Nabi Racun mengejutkan kolong langit, pedang lengnen bagaikan malaikat serutian Hang Pang Chu kembali? Mendengar perkataan ini Gak In Ling hatinya terjelos, pikirnya di dalam hati. Mungkin aku akan menemui suatu kesulitan yang besar sekali. Walaupun dalam hati ia mempuhai pendapat demikian, tetapi perasaan tersebut tidak sampai diutarakan keluar, dengan suara hambar ia hanya berkata, Ucapanmu itu memang sangat mengejutkan hati orang, tetapi bagaimanapun juga ruangan ini harus dijebolkan sekalipun Tian Hang Pang Chu belum terlalu lama berkumpul dengan Gak In Ling, akan tetapi dia sudah memahami sifat serta tabiatnya, ia mengerti apa yang telah diucapkan oleh si anak muda itu pasti akan dilakukan olehnya, dengan cepat darah cantik baju putih itu meloncat ke hadapan pemuda itu sambil serunya dengan suara berat. Gak In Ling, perkataanmu selalu menggembar-gemborkan demi kesejahteraan dan keamanan umat perselatan di daratan Tionggoan, tapi pernahkah engkau berpikir apa akibatnya andaikata Nabi Racun Kong Sun itu dilepaskan dari kurungan itu Gak In Ling tertegun, ia tak pernah mempertimbangkan akibat dari perbuatannya itu. Sudah tentu hal ini disebabkan karena ia masih belum tahu bagaimanakah watak serta tabiat dari Nabi Racun Kong Sun Chu itu sendiri. Gak In Ling berdiri tertegun dan lama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, pada saat itu suasana ruang dalam pun sunyi senyap dan tak kedengaran suara apapun, jelas pembicaraan di antara mereka telah tercuri dengar oleh orang-orang itu. Gak In Ling memandang sekejap ke arah dua orang gadis itu, seakan-akan sedang berkata terhadap mereka, ia bergumam seorang diri. Tetapi Buddha Antik berada di dalam, bagaimana juga aku harus masuk ke dalam? Menyaksikan si anak muda itu sudah tergerak hatinya oleh perkataannya, Tian Hang Pang Chu melanjutkan kembali kata-katanya. Demi masalah pribadimu serta kepuasan bagi dirimu sendiri, engkau membuat segenap umat persilatan jadi sengsara dan mendapat selaka, coba bayangkan tegakkah liang simu berbuat begitu? Jawablah perkataan ini mengandung maksud yang sangat dalam dan mengetuk perasaan halus si anak muda itu, membuat Gak In Ling jadi sangsi dan tak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia bersumpah akan mencabut jiwa Buddha Antik, mungkinkah ia tinggalkan tempat tersebut dengan begitu saja? Antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, antara dendam dan cinta telah menyulitkan pemuda Angkuh Shiga ini, dalam benaknya segera muncul pelbagai ingatan serta pikiran yang saling bertentangan, ia mulai merasakan kebingungan, kebimbangan dan kekacauan pada saat itulah dari balik dinding berkumandang kembali suara terlakan dari nabi racun Kong Sun Tu. Hei, manusia yang menamakan dirinya Gak In Ling, andai kata engkau mampu melepaskan aku dari tempat kurungan ini, maka aku akan menyanggupi tiga syarat yang kau ajukan jelas manusia racun itu hendak mencengkeram kesempatan baik ini untuk melarikan diri. Sungguhkah perkataanmu itu tanya Gak In Ling dengan perasaan hati agak tergerak? Apa itu sungguh atau palsu maki nabi racun Kong Sun Tu marah-marah? Selama hidup aku nabi racun belum pernah mengucapkan kata-kata yang palsu ataupun membohongi orang lain, Gak In Ling yang dasarnya memang tidak mengenali orang itu tentu saja tidak memahami watak serta tingkah lakunya. Sepasang matanya yang jeli tanpa terasa dialihkan ke arah Tian Hang Pang Cu dengan sorot penuh selidik. Walaupun selama hidup nabi racun Kong Sun Tu tak pernah berbohong dan menipu orang lain, tetapi manusia ini licik dan sangat berbahaya, ujar Tian Hang Pang Cu dengan sedih. Andai kata engkau lepaskan dirinya, maka ia akan memperlihatkan permainan setan kepadamu. Setelah mengetahui bahwa nabi racun Kong Sun Tu tak pernah berbohong, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Gak In Ling tegurnya ke arah balik dinding. Syarat macam apakah yang engkau sanggupi asal aku mampu melakukan serta mengerjakan pasti akan ku penuhi, tapi engkau tak boleh minta aku untuk mati Kong Sun Tu manusia yang ahli dalam penggunaan racun memang lihai sekali dalam melakukan semua pekerjaan, sebelum terlanjut ia telah mempersiapkan jalan mundur bagi diri sendiri. Baik, kita putuskan dengan janji ini, jawab Gak In Ling sambil mengangguk, selesai berkata ia siap menghantam dinding ruangan tersebut. Gak In Ling, sebelum bertindak aku harap engkau suka mempertimbangkan lebih dahulu tentang keamanan serta keselamatan sendiri ajar Tian Hang Pang Cu lagi dengan penuh perhatian Gak In Ling seketika merasakan perasaan hatinya jadi hangat sekali, tapi ketika teringat olehnya bahwa kehidupan selama setengah tahun dengan cepatnya akan berakhir dan pada saat itu semua kehangatan akan musnah, ia jadi murung dan kesal kembali, sambil tertawa hambar katanya. Sekarang dia sedang membutuhkan bantuan dariku, aku percaya perbuatannya tidak akan sampai merugikan diriku. Tetapi andai kata mereka sudah kau lepaskan dari kurungan dan pada saat itu mereka sudah tiada lagi yang diharapkan lagi darimu, bagaimana keadaannya sambung perempuan berkerudung merah dari samping. Gak In Ling tertawa. Sebelum mereka terlepas dari kurungan, akan kubicarakan syarat-syarat tersebut lebih dahulu jawabnya. Dalam pada itu Nabi Racun Kong Sun Tu telah berseru kembali dari dalam ruangan Ayoh, cepat apakah engkau tak mampu untuk menjebolkan pintu batu tersebut? Gak In Ling mengerutkan dahinya, dalam hati ia segera mengambil keputusan dan serunya. Harap kalian berdua suka mengundurkan diri ke samping, dengan menggunakan jurus menyepurata lima bukit, pemuda itu melancarkan sebuah pukulan dasyat ke atas dinding batu itu. Belah am di tengah ledakan yang amat dasyat, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa, sebongkah batu cadas yang keras terhajar hancur dari atas dinding ruangan, begitu dasyat dan kuatnya angin pukulan yang dilancarkan Gak In Ling itu sehingga muncullah sebuah lubang sebesar tiga depa di tempat itu. Dengan cepat Gak In Ling loncat ke muka dan menghadang di depan mulut gua tadi, tiba-tiba tercium bau harum di sisi tubuhnya, ketika ia berpaling tampaklah dua orang nona sudah berdiri di kedua belah sisinya. Kebaran bubuk dinding memusingkan kepala dan mengaburkan pandangan semua orang, pada saat itulah dari dalam ruangan berkumandang suara gelak tertawa nabi racun kongsun cu yang amat keras. Haa 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 aku telah bebas, aku telah bebas basa haa haa. Di tengah gelak tawa yang keras dan memekakkan pelinga itu, terbawa pula suara gemerincingnya rantai yang saling beradu. Tian Hang Pang Cu serta perempuan berkerudung merah itu segera menengok ke dalam, tiba-tiba kedua orang gadis itu menjerit tertahan dan loncat mundur ke tempat semula, keadaan mereka bagaikan terpagut oleh hular berbisa. Gak Inling tertegun, dengan cepat ia menengok ke dalam, setelah mengetahui apa yang terjadi sadarlah si anak muda itu. Di dalam ruangan terlihatlah seorang kakek tua berambut putih bermata cekung dan berjenggot panjang terpantek di atas dinding, dua buah rantai yang amat besar dan kuat menembusi tulang bahunya dan membelenggu kakek itu di dinding batu, pakaian yang dikenakan sudah compang-camping tak karuan sehingga bagian bawahnya boleh dibilang sama sekali tak tertutup. Dengan pandangan yang seksama Gak Inling memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, terlihat olehnya ruang batu itu berliku-liku seperti sebuah lorong rahasia, kalau di ujung lorong tidak terdapat sebuah pintu batu mungkin tempat itu sama sekali tak mirip seperti sebuah ruangan. Bau busuk dan hawa lembab memancar keluar dari ruangan tadi, begitu tak sedap baunya sampai-sampai memuakan sekali. Ketika ia menyaksikan bahwa di tempat itu tiada orang lain, hatinya kaget bercampur heran, setelah sangsi sebentar akhirnya ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Sejak dinding itu berlubang, dengan pandangan yang tajam kakek itu menatap terus wajah Gak Inling tanpa berkedip menanti pemuda itu melangkah masuk ke dalam ruangan, ia baru berkata sambil tertawa. Selama banyak tahun akhirnya aku berhasil juga mendapatkan kesempatan untuk meloloskan diri. Sikapnya begitu girang dan bangga, seakan-akan Gak Inling memang sudah menolong dia. Gak Inling maju dua langkah ke depan, lalu menegur. Siapakah engkau? Dan siapa namamu di antara tiga orang yang ada di sini? Dimana pula mereka berdua? Aku adalah Nabi Racun Kong Suncu setelah berhenti sebentar ia melanjutkan engkau takut Gak Inling tertawa dingin. Hei, 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 jangan dikata badanmu masih dirantai di atas dinding, Sekalipun kau sudah bebas merdeka pun aku tak nanti akan jari terhadap dirimu, sebentar lagi aku tohakan bebas merdeka seru. Keng Suncu dengan senyum mengejek. HMM engkau mengira bahwa aku pasti akan menolong dirimu. Rupanya Nabi Racun Kong Suncu sudah menduga kalau Gak Inling pasti akan mengucapkan kata-kata tersebut, bukannya terkejut atau heran dia malah tertawa. HAA, HAA aku sudah menduga kalau engkau akan bersikap begitu terhadap diriku. Gak Inling terperanjat, suatu virasa celek terlintas di atas wajahnya, serunya tanpa sadar. Kalau memang begitu engkau tak akan seyakin itu hei, 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 bocah cilik aku Nabi Racun Kong Suncu kalau tak mampu mengalahkan dirimu, buat apa aku cari nama dan berkelana dalam dunia persilatan seru Kong Suncu sambil tertawa dingin. Setelah berhenti sebentar, ia tertawa terbahak-bahak lalu melanjutkan dan sekarang aku akan memberitahukan dirimu secara terus terang, di saat dinding batu itu kau jebolkan tadi, tanpa disadari kalian telah keracunan hebat. Gak Inling merasa amat terkejut, tapi dengan cepat sambil tertawa lantang sahutnya. HMM siasat yang kau gunakan memang luar biasa sekali siasat apa siasat benteng kosong jawab Gak Inling sambil tertawa dingin. Mendengar perkataan itu Nabi Racun Kong Suncu angkat kepala dan tertawa tergelak. HAAA, HAAA, bocah cilik, kalau engkau tak percaya silahkan mengerahkan tenaga dan mencobanya sendiri. Selama hidup belum pernah kulakukan pekerjaan yang tidak meyakinkan keberhasilannya, apalagi urusan ini penting sekali, dalam hati kecilnya Gak Inling memang merasa curiga, karena sewaktu menjebolkan dinding tembok tadi ia sama sekali tidak mencium bau yang terasa aneh olehnya, mendengar perkataan itu ia segera menurut dan diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya. Tiba-tiba air mukanya berubah hebat, napsu membunuh menyelimuti wajahnya yang tampan, selangkah demi selangkah ia maju ke depan, serunya. Kong Suncu, engkau tak pernah menyangka dengan tindakanmu ini, bukan air muka Nabi Racun Kong Suncu masih tetap tenang seperti sedia kalah, sambil tertawa seram ia menjawab. Bukankah sudah ku katakan, selamanya aku tak pernah melakukan tindakan yang tidak meyakinkan diriku, tindakanmu itu pun sudah berada dalam dugaanku, Gak Inling merasakan hatinya makin tercekat sesudah mendengar perkataan itu. Setelah engkau mati, aku bisa menggeledah isi sakumu sendiri. Hektometer bukankah racun ini bisa kupunahkan kembali? Hahaha, kalau engkau menginginkan tak usah digeledah lagi, aku akan mempersilahkan engkau untuk memilihnya sendiri, sambil berkata dari balik jubahnya yang robek mencomot sana merogok kemari, dalam waktu singkat sudah ada 20 botol lebih obat yang beraneka macam dipaparkan di hadapan pemuda itu, katanya. Di antara 15 buah botol ini ada 13 botol berisi obat racun yang amat keji, sebuah botol berisi racun berdaya kerja lambat dan hanya satu botol saja yang berisi obat pemunah. Jikalau engkau punya keberanian untuk mengadu nasib, aku bersedia menyerah kalah dengan begini saja. Mimpi pun Gak Inling tak pernah menyangka kalau Nabi racun Kongsun Chu bakal menggunakan tindakan semacam itu untuk menghadapi dirinya, tanpa terasa ia berdiri tertegun engkau tak usah putar otak lebih jauh, kata Kongsun Chu lagi sambil tertawa, kalau di kolong langit masih ada orang yang mampu mengenali jenis racun yang kupergunakan, apa gunanya aku pergunakan julukan sebagai Nabi racun Sabtu ingatan tiba. Tiba berkelebat dalam menak Gak Inling, baru saja dia akan buka suara Kongsun Chu sudah berkata lagi. Sedikit pun tidak salah, engkau dapat menggunakan binatang untuk mencoba obatku ini, tapi dalam 1.3.4 jam dari mana engkau mampu untuk mengumpulkan 15 macam binatang tindak tanduk orang ini memang licik dan berbahaya sekali, bahkan semua yang sedang dipikir oleh orang lain telah berhasil ditebak semua olehnya. Dalam keadaan begini boleh dibilang Gak Inling sudah kehabisan akal, ia segera tertawa dingin HMM engkau cukup keji dan hebat, serunya. Hehehe, hehehe, hehehe sekarang engkau bersedia membebaskan diriku, bukan? Gak Inling ingin cepat-cepat temukan muda antik, sambil menggeleng dia bertanya, dimanakah dua orang lainnya apakah engkau juga akan melepaskan mereka berdua? Tanya Kongsun Chu dengan nada tertegun sebelum Gak Inling sampat menjawab. Leng Inpo O Chu yang berada di dalam sudah berseru dengan suara lantang. Ada apa? Apakah engkau Kongsun Chu merasa tidak puas sedikit pun tidak salah, sahut Kongsun Chu dengan mata melotot, aku memang merasa tidak puas, sebab selembar nyawaku harus kutukar dengan tiga macam syarat. Leng Inpo O Chu tertawa dingin. Hehehe, hehehe, engkau anggap aku Leng Chiao adalah seorang manusia yang suka mencari keuntungan dari orang lain? Engkau bisa mengabulkan tiga macam syaratnya, apakah aku tak bisa penuhi juga tiga buah syaratnya? HMM, apa yang hendak kau katakan lagi? Hehehe, hehehe, anggaplah aku memang berpandangan sempit, seru Kongsun Chu kemudian tertawa terbahak-bahak. Gak Inling yang selama ini membungkam segera berseru sambil tertawa dingin. Tidak ada halangannya bagiku untuk melepaskan engkau lebih dahulu, tapi kita harus bicarakan dulu pertukaran syaratnya, Nah, katakanlah. Gak Ia Ling berpikir sebentar, lalu berkata pertama, mulai hari ini engkau tak boleh membunuh orang lagi di daratan Tionggoan, tidak boleh membunuh semua orang pria atau tak boleh membunuh kaum wanita tentu saja baik lelaki maupun perempuan tak boleh dibunuh. Wah kalau begitu aku merasa keberatan, seru nabi racun Kongsun tu sambil geleng kepalanya berulang kali. Bagaiku permintaan itu termasuk dua macam syarat, engkau ingin mengingkari janji tegur Gak Inling dengan alis berkerut. Kongsun tu tenang sekali, jawabnya. Manusia toh dibagi antara laki dan perempuan, sedang laki dan perempuan merupakan jenis yang berbeda, tentu saja harus dianggap sebagai dua syarat, nafsu membunuh memancar keluar dari balik mati Gak Inling, rupanya dah akan turun tangan untuk membunuh kakek tua itu menyaksikan tingkah laku dari lawannya, nabi racun Kongsun tu tetap tenang-tenang saja sengaja ia berkata sambil tertawa hambar. Sekalipun aku dibunuh, pada akhirnya kalian pun tak akan lolos dari kematian, engkau anggap aku takut menghadapi kematian seru Gak Inling sambil tertawa dingin. Aku tahu kalau engkau tak takut mati, jawab Kongsun tu sambil tertawa seram, bahkan dua orang gadis itu pun tidak takut mati, tapi, pernahkah engkau membayangkan dengan kematiannya berdua maka dunia persilatan akan jadi kalut dan kacau tidak karuan? Orang ini benar-benar licik sekali, rupanya dia hendak menggunakan pembicaraan yang telah didengarnya tadi sebagai senjata untuk memaksa lawannya tunduk. Sedikit pun tidak salah, napsu membunuh yang menyelimuti wajah Gak Inling perlahan-lahan lenyap tak berbekas, ia menghela nafas di dalam hati dan mengangguk. Baiklah, anggap saja sebagai dua syarat ha-ha-ha-ha-ha, rupanya engkau bijaksana sekali hebat, hebat seru Kongsun tu sambil tertawa hambar. Gak Inling mendengus. Dingin HMM. Mana? Obat pemunahnya? Engkau toh belum lepaskan diriku, kenapa aku mesti serahkan dulu obat pemunah itu kepadamu? Ingin ku periksa dulu obat pemunah itu cukup atau tidak untuk bagian satu orang? Aku rasa jauh lebih dari cukup untuk tiga orang seru Gak Inling sambil tertawa dingin wah, keberatan. Permintaan sudah melebih tiga syarat yang kita janjikan. Napsu membunuh yang menyelimuti wajah Gak Inling muncul kembali di balik sorot metunya, dengan nada yang seram ia berseru. Manusia si Kongsun, rupanya engkau cari mati sepasang telapak segera diulangkan di depan dada, dan rupanya serangan yang mahadasyat segera akan dilancarkan sebagai manusia yang licik dan banyak akal setelah meninjau sejenak situasi yang dihadapinya pada saat itu, Nabi Racun Kongsun itu menyadari apabila ia tidak menolong kedua orang gadis itu, maka pemuda itu akan mengadu jiwa. Buru-buru serunya dengan nada gelisah. Baik, baiklah, biar ku tolong kalian bertiga, anggap saja untuk kali ini aku telah berbuat murah hati, Gak Inling tertawa dingin, perlahan-lahan ia turunkan kembali sepasang telapaknya dan berkata, Aku ingin memeriksa lebih dahulu obat pemunahnya itu Engkau tidak percaya dengan diriku Seru si kokek dengan sorot metu berkilat. Tentu saja tidak percaya mendengar perkataan itu Nabi Racun Kongsancu naik pitam, ia mendengus dan berkata, Kalau tidak percaya lebih baik mati, sekalipun aku harus mati di dalam gua ini juga Tidak akan ku berikan obat pemunah tersebut padamu. Habis berkata ia segera pejamkan mati Rapat-rapat melihat kakek itu sudah unjukkan keras kepalanya, dia tahu kalau tidak mengalah maka suasana tak akan beres, maka dia pun berkata, Baiklah, aku orang shiga bersedia mempercaya dirimu, sambil berkata ia segera berjalan menghampiri Nabi Racun Kongsancu itu. Ketika mengetahui bahwa Gak Inling bersedia mempercayai dirinya, dari balik mati kong suatu segera memancar wajah kegirangan, sinar kegirangan tersebut muncul dari hati sanubarinya dan sudah puluhan tahun lamanya tak pernah muncul, cuma sayang tidak lama kemudian cahaya tersebut telah sirap kembali. Kakek tua itu segera memegang rantai yang memelenggu tubuhnya dan berkata, Rantai besi ini diikatkan pada dinding bata, dibalik dinding tersembunyi alat rahasia yang amat lihai, oleh sebab itulah meskipun sudah banyak tahun aku dikurung di tempat ini tapi selamanya tak berani menarik. Mari, mari siap kau tarik ujung. Yang sana dan aku akan menarik dari ujung sebelah sini, dengan begitu rantai ini akan patah. Gak Inling menurut dan segera memegang ujung rantai tersebut, serunya. Ayo tarik, cukupkah tenaga dalam mu Gak Inling tertawa dingin? Cukup atau tidak setelah engkau terlepas dari kurungan boleh dicoba sendiri? Kong Sun Chu agak tertegun, tiba-tiba ia tertawa dan menjawab. Haa, haa, benar, ucapanmu memang benar. Sekalipun tidak engkau ucapkan, aku pun tak akan lepaskan dirimu dengan begitu saja, tidak menunggu Gak Inling buka suara lagi, ia segera membentak keras. Tarik sambil menggentak rantai baja itu segera dibetot ke belakang dan belakang merantai baja sebesar ibu jari itu tertarik patah jadi dua bagian Gak Inling maupun nabi racun. Kong Sun Chu sama-sama mundur selangkah ke belakang, pikir pemuda itu dalam hati dengan perasaan tercekak. Luar biasa sekali tenaga dalam yang dimiliki orang ini, rasa terkejut yang dialami Kong Sun Chu Be berapa kali lipat lebih hebat daripada Gak Inling, di atas wajahnya sama sekali tidak terlintas rasa gembira atau senang karena lolos dari kurungan, sebaliknya pikiran dan perasaannya terasa bertambah hebat. Lama, lama sekali, kakek itu baru menatap wajah Gak Inling sambil berkata, tenaga dalam yang engkau miliki sepuluh kali lipat lebih dasyat daripada apa yang kuduga semula, engkau memang luar biasa sekali. HMM, aku merasa bangga sekali mendengar pujianmu itu, jawab Gak Inling sambil tertawa dingin. Habis berkata ia segera berjalan maju beberapa langkah ke dalam, tidak berapa jauh ia temukan sebuah ruang batu lagi yang luasnya sepuluh tombak persegi, di sana nampak dua orang kakek tua dalam keadaan mengenaskan di rantai pula di atas dinding batu. Memandang bayangan punggung Gak Inling yang lenyap di balik ruangan, tiba-tiba Kong Sun Chu membentak nyaring. Gak Inling, benarkah engkau hendak menyelamatkan mereka? Gak Inling segera berhenti dan putar badan, dengan wajah berubah memberat ia tertawa dingin. Apakah engkau hendak menghalangi diriku jengeknya? Sedikit pun tidak salah, aku memang bermaksud begitu, jawab Kong Sun Tu sambil tertawa dingin pula. Gak Inling yang menyaksikan kejadian itu jadi amat kelilisah, ia segera berseru. Wah, kalau engkau berhasil bereskan dia badanmu tentu akan bertambah gemuk karena tak usah menerpati janji lagi. Gak Inling, ujar Kong Sun Tu sambil tertawa dingin, sebelum engkau berhasil meloloskan diri, lebih baik kurangilah penggunaan akal licik di hadapanku melihat Kong Sun Tu tak mau masuk perangkap. Leng Inpo Ocu sadar bahwa satu pertarungan sengit tak dapat dihindari lagi, dalam hati segera pikirnya. Meskipun Gak Inling belum tentu mampu menangkan Kong Sun Tu, tetapi harapan bagiku untuk lolos masih tetap ada, maka sambil tertawa dingin serunya. Asal engkau pergunakan obat-obat racun yang pernah mengangkat namamu dalam dunia persilatan, bukankah pertarungan sengit dapat kau hindari dengan begitu saja hei 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 hei. Leng Heng, apakah engkau tidak menilai orang lain terlalu tinggi? Terhadap dirimu pun aku tidak gunakan racun, apalagi untuk menghadapi dirinya bicara sampai di sini ia berpaling dan ujarnya kembali kepada Gak Inling. Bocah, engkau boleh berlega hati paling banter aku cuma meluka dirimu dan tidak sampai mencabut selembar jiwamu, karena aku masih menepati janjiku Gak Inling tertawa dingin orang tua, kau boleh legakan hatimu. Sebelum engkau punahkan racun yang mengeram dalam tubuh kedua orang gadis itu, aku pun takkan mencabut jiwamu bicara sampai di sini dia melirik sekejap ke arah Kong Sun Tu dengan sikap yang congkak dan tinggi hati. Leng Inpo Ocu yang berada di samping kalangan diam-diam merasa terperanjat, pikirnya. Teka Buramat Bocah ini, Kong Sun Tu sebagai nabi racun yang sangat dihormati orang tentu saja tak kuat menahan penghinaan yang terasa tajam baginya itu, api kegusaran membakar dadanya membuat napsu membunuh tak bisa dikendalikan lagi, dengan metu berkilat harbitnya. Kurang ajar, rupanya engkau benar-benar ingin modar Gak Inling ingin buru-buru membuat perhitungan dengan Buddha Antik, ia tak ingin banyak membuang waktu lagi, sambil layun sepasang telapaknya ke depan bentaknya. Sambutlah seranganku ini dengan jurus gan liuk pengsah atau belibis hinggap di pasir datar, laksana kilatia menotok dada Kong Sun Tu dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Pada saat Gak Inling membetut putus rantai besi tadi, Kong Sun Tu sudah mengetahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu luar biasa sekali, oleh sebab itulah meskipun dalam pembicaraan ia berlagak seolah-olah sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap pemuda juga tapi dalam kenyataannya ia sudah mempunyai perasaan was-was yang tinggi terhadap diri musuhnya itu. Maka ketika dilihatnya Gak Inling melancarkan serangan, ia tak berani bertindak gegabah buru-buru dengan gunakan jurus jian liong ki hang atas menunggang naga naik burung hang ia loncat mudur sejauh tiga dipa dari tempat semula, tidak menunggu Gak Inling berganti jurus, dengan menggunakan gerakan liong hui hang u atau naga terbang burung hang menari dia balik menghantam iga kiri pemuda itu.